Hal itu disampaikan oleh Direktur Teknik Tim Sriwijaya FC Indra Yadi yang menurutnya manajemen Sriwijaya FC telah mengambil keputusan terhadap Coach Yoyo untuk bisa mengembalikan posisi Sriwijaya FC ketiga besar Liga 1 Grup A hingga putaran pertama. Jika nantinya sampai putaran pertama permainan Sriwijaya FC masih tidak stabil, bahkan anjlog, maka manajemen akan mengambil keputusan guna menggantikan Coach Yoyo sebagai pelatih kepala Sriwijaya FC. Sebagai Direktur Teknik, Indra Yadi sendiri memberikan saran kepada pelatih Sriwijaya FC untuk bisa berubah pola permainan dari Sriwijaya FC, sehingga mudah dicerna oleh pemain dan meraih hasil yang maksimal. Menghadapi dua pertandingan akhir putaran pertama Liga 2, manajemen Sriwijaya FC menargetkan minimal meraih 4 poin. Dan dari hasil kemenangan melawan PSPS bekan baru di kandang dan seri menghadapi tuan rumah PSMS Medan.